Pemirsa Sekolah Dasar Swasta Perintis Tanjung Mandiri, Desa Tanjung Lebar, Kejamatan Bahar Selatan, luput dari perhatian pemerintah. Fasilitas pendidikan yang terletak di tapau batas antara dua kabupaten di Jambi tersebut terlihat tak layak dan memprihatinkan. Inilah yang dirasakan oleh para guru dan siswa saat hujan mengguyur atap bangunan SD Swasta Perintis Tanjung Mandiri. Di Desa Tanjung Lebar, Kejamatan Bahar Selatan, Kabupaten Borodjambi terlihat bocor. Para guru terpaksa harus menampung air hujan yang masuk ke dalam kelas menggunakan ember. Sementara para siswa harus mencari posisi duduk yang aman agar tetap bisa belajar dan tak kehujanan. Kondisi sekolah yang terletak di tapau batas antara Kabupaten Borodjambi dan Kabupaten Batanghari ini jauh dari kata layak. Sejak didirikan pada tahun 2009 lalu, hingga kini SD Swasta ini belum tersentuh pembangunan dari pemerintah. Kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Bangunan atap yang terbuat dari seng terlihat berkaret dan bocor. Para siswa tampak tak nyaman saat panas matahari tengah terik di siang hari. Ruang kelas terasa panas. Siswa pun kegerahan. Panas yang berasal dari atap seng langsung masuk ke dalam ruang kelas. Mengingat sekolah ini tidak dilengkapi dengan pelafon. Sekolah di pelosok desa yang memiliki 165 orang peserta didik tersebut terlihat cukup memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ini, bahwa pendidikan itu kan sebenarnya yang paling utama. Tapi kalau kita lihat keadaan yang demikian ini, sedih. Sejak dari 2009 lalu dibangun, tidak ada perubahan sedikit pun. Masalah kendala itu, kalau kita tanya itu salah satu yang juga masalah topel batas. Sebenarnya begitu banyak yang sudah diajukan ke pemerintah. Mungkin bantuan ada, tapi karena masing-masing kabupaten bersih keras untuk mempertahankannya. Sehingga topel batas itu belum jelas. Sehingga bantuan-bantuan itu tidak masuk. Jadi kita harapkan dari Bapak Gubernur mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar. Sehingga topel batas itu benar-benar bisa diputuskan. Atau peluk-peluk dari masyarakat, antar-tatar batas. Pendidikan, jalan, ya kan. Ini kesian dengan masyarakat aja. Akhirnya jadi korban adalah masyarakat.